Ini adalah proses terakhir pembuatan batu kecubung Ini biasa dinamakan dengan menggilap atau mengkilatkan batu menggunakan bambu Namun saat ini sudah banyak orang yang menggunakan serbuk berlian untuk mengkilatkan batu kecubung atau batu mulia yang telah di asa Perbedaan dari penggunaan keduanya pun sangat mencolok Jika Anda menggunakan serbuk berlian hasilnya akan lebih baik Namun tidak akan bertahan lebih lama daripada menggunakan bambu Terima kasih ini step terakhir dari kami